Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi semuanya Ya, pagi belakang hari ini Pak Wawan mau belajar bersama dengan kalian Pak Wawan sangat kangen dengan kalian ingin bertemu dan belajar bersama Oke, apakah kalian merasakan hal yang sama dengan Pak Wawan? Ya, insya Allah pasti sama Nah, pada pagi hari ini Pak Wawan mau belajar dengan kalian Dengan tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 Nah, pada pagi hari ini yuk kita belajar bersama-sama yuk Tentang pengalaman di sekolah Ikuti Pak Wawan ya Oke, 1, 2, 3 Setiap hari aku pergi ke sekolah Tak terkira senang rasa hatiku Berjumpa dengan teman dan sahabat Belajar dengan guru yang sabar selalu Banyak pengalaman yang ku dapat di sekolah Kadang menyesal Tetapi lebih sering menyenangkan Aku senang pergi ke sekolah Bertambah teman dan ilmu Nah, halaman 104 Sekarang dibuka lagi Dilanjutkan halaman 105 Ayo membaca bersama-sama Nah, disitu ada Kak Mutiara Ada Udin dan ayah dan ibu Bagaimana kah isinya? Yuk kita baca bersama-sama Saat ke sekolah Udin diantar ayah dan ibu Udin juga pergi bersama kakak Namanya Mutiara Mutiara bersekolah di tempat yang sama Wajah Mutiara mirip dengan ibu Wajah Mutiara mirip dengan ayah Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda Demikian pula ayah dan ibu Setiap orang mempunyai ciri masing-masing Bagaimana kah dengan keluargamu? Ceritakan kepada teman Contoh, kalau misalkan dikeluarganya Pak Wawan Pak Wawan mempunyai keluarga Yaitu ayah, ibu, pakak, adik Dan nenek Nah, disitu nenek dia sudah tua sekali Dan kakek juga sudah tua Dan disitu mereka masing-masing memiliki ciri sendiri-sendiri Kalau ayah, ayahnya Pak Wawan itu Rambutnya lurus Nah, kalau Pak Wawan juga sama Jadi ciri-cirinya juga sama Jadi gitu ya Nah, terus kita lanjutkan lagi Halaman Halaman 106 Nah, sekarang Pak Nyewan tanya dulu Bagaimana kah dengan ciri-ciri keluarga kalian? Pasti kalian tahu bagaimana ciri-ciri keluarga kalian Nah, sekarang di halaman 106 ini Di halaman 106 ini ada Tempelkan foto keluargamu pada kotak berikut Nah, silakan nanti buat kalian Silakan bisa tempelkan foto keluarga Ada ayah, ibu, dan kamu Atau kamu dengan ayah juga boleh Atau kamu, adik, sama bunda juga boleh Silakan, bebas Yang penting ada fotonya kamu Ayah, ibu, dan adik Atau bagaimana silakan Yang penting kamunya ada Oke Terus disitu Selanjutnya tuliskan ciri-ciri anggota keluargamu Lalu ceritakan kepada teman Kalau ayah Contoh Ayah saya orangnya tinggi Baik hati Terus Suka menolong Contohnya seperti itu Lalu ibu Kalau ibu Suka memasak Rajin beribadah Dan Pintar dalam berhitung Itu contohnya seperti itu Nah, lagi Kalau kakak Kakak saya Orangnya tinggi Terus Rambutnya pirang Lagi Hidungnya Mancung ke dalam Atau alias Pese Nah Itu juga bisa Terus adik saya Adik Kalau adik saya Itu Orangnya Pendek Gemuk Terus Rambutnya keriting Yang Yang Sama Silahkan Hasilnya Nanti Difoto Saja Difoto Terus Dikasih warna Dikasih warna Gitu Silahkan nanti Dikasih warna Nah, kalau sudah Kalau sudah Dikasih warna Nanti silahkan Difoto hasilnya Dengan sebaik-baiknya Dicetak Jangan lupa Dicetak Dengan cetakan Yang sebaik-baiknya Gitu Marutan 100 gram Garam Sedangkan Sedikit Air hangat Terus Tambahkan Pewarna Makanan Tambahkan 1 sendok Minyak goreng Aduk rata Bahan-bahan Tersebut Terakhir Tambahkan 200 gram Tepung Terigu Sampai Adonan Siap Dibentuk Nah Silahkan Cetakan Adonan Ini Bebas Mau Bentuk Binata Bintang Mau Bentuk Buah Mau Bentuk Bintang Silahkan Bebas Gitu Bisa Insyaallah Oke Dilanjutkan lagi Bacalah Teks berikut Inilah Sekolah Udin Ayo Baca bersama-sama Inilah Sekolah Udin Dan Teman-teman Saat Jam Istirahat Udin Dan Teman-teman Bermain Bersama Udin Mengajak Beni Dan Edo Petak Kumpet Bermain Apa Petak Kumpet Mari Kita Bermain Petak Kumpet Ajak Udin Kepada Edo Dan Ben Ayo Kita Pergi Ke Kepada Kepada Lani Dan Siti Dapatkah Kamu Menemukan Kata Ajakan Pada Cerita Tersebut Di Atas Kata Ajakan Kata Ajakan Itu Ada Kalimat Mari Dan Ayu Ingat Kalimat Ajakan Itu ada Kata Mari Dan Ayu Contoh Mari Kita Pergi Ke Kantin Itu Juga Bisa Terus Ayo Kita Bermain Petak Kumpet Itu Juga Bisa Gitu Oke Nah Kalau Di kalimat Ini Kata Ajakannya Gimana Ini Loh Ya Ayo Kita Pergi Ke Kantin Terus Lagi Mari Kita Bermain Petak Kumpet Kata Mari Dan Ayo Itu Adalah Kalimat Apa Tadi Kalimat Ajakan Gitu Oke Nah Untuk Halaman 109 Silahkan Nanti Buatlah Kalimat Dengan Kata Mari Dan Ajakan Gitu Oke Gitu Oke Alhamdulillah Mohon maaf Ada gangguan sedikit Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh